Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung penanganan kebakaran yang terjadi di RSUP Dr. Karyadi Semarang pada Kamis malam. Selain memastikan penanganan kebakaran, Ganjar juga memastikan pasien dan tenaga kesehatan semua dalam kondisi aman, serta pelayanan pasien lainnya tidak terganggu. Setelah kebakaran, RSUP Dr. Karyadi Semarang masuk ke tahap pendinginan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di lokasi pukul 21 WIB untuk melihat kondisi secara langsung. Ganjar mengecek titik awal terjadinya kebakaran, selain itu juga memastikan perawat yang berada di lokasi kebakaran selamat. Ganjar kemudian mengecek pasien yang dievakuasi di gedung Garuda untuk menemui sejumlah pasien yang dievakuasi dari gedung Kasuari yang terbakar. Ganjar mengapresiasi kesigapan para pegawai di RSUP Dr. Karyadi Semarang yang dengan sigap mengambil langkah terbaik saat terjadi kebakaran. Semua pasien dievakuasi ke tempat aman sehingga tidak ada korban. Apresiasi terhadap pemadam kebakaran dan petugas lainnya juga disampaikan. Semua pasien dievakuasi terhadap pemadam kebakaran dan petugas lainnya juga disampaikan. Terpisah dan seluruhnya sudah dievakuasi. Berapa total pasien yang dievakuasi? 50. Sore tadi masih 31 yang dilaporkan ke saya dan sudah ada 50. Lebih dan pindahnya jauh. Jauh jauh. Bicaranya bisa dilihat karena tadi banyak media juga bertanya kepada saya dan nanti cepat lah di bantuan dari Poli juga bisa disiapkan pemadam.